apa kurang promosi aja kali gamenya ya oh ini selektor dan sekarang kita cek dulu untuk tier listnya ya buat kalian yang pengen top up di game kesayangan kalian seperti Genshin Impact, Xenade Zone Zero Wuthering Wave, Onky Starrel dan lain-lain bisa di D2C Official ini tempat top up rekomendasi gue murah, aman dan terpercaya pastinya guys caranya kalian tinggal masukkan UID kalian disini lalu pilih servernya lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Crystal atau Blessing masukkan nomor Whatsapp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran lalu gunakan kode promo ROICC D2C untuk mendapatkan potongan harga guys untuk opsi metode pembayaran pun juga disini sangat banyak hasilnya itu kalian tinggal order sekarang nah kalian juga bisa beli Battle Pass di Genshin Impact dan juga di Honkai Starrel tapi prosesnya masih via login disini itu gak apa lagi top up sekarang juga di D2C link pembelian dan kode promo nya kalian bisa cek di deskripsi halo guys balik lagi dengan ROICC disini di game Heaven Burns Red game itu sudah rilis di Playstore Indonesia ya ada PC kliennya juga yang kalian bisa download untuk saiznya cukup besar untuk yang PC nanti juga kita akan bahas arti rilisnya oke ini tuk saiz download juga cukup banyak loh ini untuk yang versi mobile ya oke dari grafnya bagus banget ya game RPG lagi oke lanjut jadi modenya sidescroll gitu loh saat menjelajah wah adih bocal sabtu terlambat dia kayaknya ya ada monster di depan tuh siapannya kita akan lawan The Cancer namanya sepertinya story nya menarik ini ya oke ya disini sudah ada auto nya dan game speed nya gitu nah jadi ini game nya adalah turn base ya turn base oke sekarang kita serang dulu si Cancer oh langsung dua-duanya menyerah wah ini ada musiknya bosku musiknya juga enak loh nah untuk musiknya gue akan matikan karena takutnya copyright coy selagi DP gauge kita itu tidak mencapai nilai 0 maka akan ada kemungkinan untuk ngerestore DP dari menggunakan skills atau yang lain-lainnya ya oke oke usahakan kalau misalnya musuh itu kena status break jadi kill secepatnya ya oke mati oke lawan ini lagi nih nah ini game speed sudah bisa dipercepat oh ini tadi yang terlambat ini kita serang oh rayo aduh ngeheal lu dia siapa tadi yang ngeheal kita incar dulu yang ngeheal nya ajar pecah-pecah oh iya belum pecah anjir waduh wah kacau nih kacau nih oke gauge nya penuh kita klik wuh kenapa itu creepy banget anjir wah langsung aktif efeknya guys ini kayaknya lebih powerful lagi nih oke udah break tinggal di kill begini ini ajar terus oke kita pake buff nya nice ngeri banget itu ini kombo gila-gilaan sih kalau misalnya udah pake itu ya ini kita langsung bisa dua kali kah oke sudah akhirnya oke sekarang kita menu dulu kita ke bagian settings dulu ya disini kita cek di bagian game option image quality mobile standard big screen oke frame rate nya gue pake standar coba kita pake image quality nya yang big screen ya ya untuk volume settings disini ya untuk BGM kayaknya gue akan matikan dulu guys ya ini kalau dari segi musik tidak perlu dilakukan lagi oh enak banget oh iya ini gamenya dari Yoastar gue lupa mention juga kalau yang ngebut itu Yoastar cuman gue tokohnya copyright aja gitu loh karena pake musik gitu tapi ya enak musiknya sebenarnya ya ya ini grafik big screen bagus ya makin bagus ini kalau dari pre-registrasi nya ini cuma nyentuh sampai 200 ribu saja loh guys gak sampai sejuta padahal game nya bagus ya apa kurang promosi aja kali game nya ya wuuuh pemandangannya cakep sekali untuk petunjuknya nanti kalian bisa cek di minimap ya ada yang bendera itu itu tinggal diperhatikan saja jadi kalau misalnya bendera pink nya itu disebelah kiri ya kalian tinggal ke arah kiri aja ini banyak slam loh disitu oke kayaknya ruangan kita disini iya sepertinya ya ya ini dia untuk gacanya oh ini selektor nah untuk selektor jadi ada 2 meta disini disebutkan ya yang pertama kalian bisa pick Tama atau Seika SS1 untuk Tama ini tuh karakter healer ya jadi support dia nah kalau Seika ini lebih ke buffer disarankan kalau misalnya kalian tidak mau re-roll disarankan kalian pilih si Tama SS1 tapi kalau misalnya kalian mau re-roll ya kalian bisa pilih Seika SS1 oke karena gue juga orang yang tidak mau re-roll jadi gue akan pilih si Tama SS1 oke jadi gue pilihin dulu ya oke healer oi wah itu gue yakin kalau di PC pasti bagus banget itu ya bucil ya oke klik give nah ini dia untuk reward-rewardnya ya ada tiket gacha itu sepertinya wih 6.000 quarts 7.000 lah ya bulletin ya banyak men oke waktunya recruit wah download lagi aset 4 MB wih cakep bannernya cakep oke disini ada ordinary recruit disini ada tiket recruit ya kebetulan disini ada satu tiket recruitnya kita coba cek di bagian details rarity SS itu chancenya 3% itu cukup oke untuk game gacha dan sekarang kita cek dulu untuk tier listnya ya untuk tier list kali ini creditnya itu dari Bakasa atau Sukasa ya ini Tojo file gitu dia sudah bisa dibilang cukup sepuh mainin game ini nah disini ada tier list Jepang dan juga tier list English yang sudah dirangkumkan tapi kita cek saja yang di bagian tier list Englishnya saja ya kalau kalian lihat yang paling bagusnya untuk versi Englishnya itu adalah si Seika SS2 guys lalu di bawahnya itu ada Erika Aoi untuk Seika ini tuh dia buffer ya untuk Erika dia defender atau tanker nah lalu di bawahnya itu ada Seira SS1 terus ada Seika SS1 terus ada Tama SS1 ini juga masuk ke selektor juga tadinya terus ada Megumi SS2 ini untuk debuffer ya healer Tama buffer Seika sama Seira lalu untuk main damage atau DPSnya ada Bone Ivar SS1 Ruka SS1 Iren SS1 ada Ruka SS2 disitu dan sisanya kalian bisa cek disini guys untuk tim rekomendasinya ini ya nah disini disebutkan ini komposisi based on low spender atau F2P untuk general template disini bisa pasang Sinsia terus ada Tama Aina dan juga ada Ruka yang ini Free SS ya ya ternyata Ruka juga oke nih ya dia masuk ke tiga tim ini jadi demesan nanti si Ruka untuk debuffnya itu adalah si Aina healernya Tama ada Ice Team ada Thunder Team terus ada Fire Team Offensive Fire ada Budget General Team rekomendasi timnya seperti itu ketika kalian mau re-roll di banner mana yang paling worth it untuk digacain disini disebutkan yang Release Celebration Recruitment Banner dan disini juga disebutkan katanya di game HBR ini tidak seperti kebanyakan game yang ada malah supportnya disini itu lebih penting dibanding yang DPSnya disini juga disebutkan untuk elemen di game ini ternyata sangat berpengaruh sekali sangat penting sekali terus perbedaannya apa sih SS1 dan juga SS2 atau mungkin SS3 itu ternyata penamaan yang ada di Jepang sana ya untuk SS1 itu karakter yang pertama kali Release terus SS2 karakter yang sudah kedua kalinya Release dan begitu seterusnya jadi satu karakter bisa ada dua tipe gitu ya ya guide-nya disini lengkap oh my god ini banyak banget benarnya oh ini free nih kita coba dulu disini oke ruka nah disini ada tiket rekrut juga ya kita coba disini dulu gue ada satu nih 10 kali wah gak ada kayaknya oke Isuzu Isuzu Secret oke kita skip oh kayaknya tadi ada satu SS wih fire ya siapa kamu Tsukasatojo Memento Mori Beauty wih ini Tsukasa SS1 ya dia di 5 bro nah ya lumayan berarti kayak dia buffer oh langsung hilang ternyata benarnya disebelah ya wah ini banyak wih ini soul ticket let's see oh ini mungkin lebih ke gue gak tau ini karakter apa bukan oke ada doang oke kita coba gecel lagi ya oh jongus grandmaster Misato Nikairo peaceful flavor Isuzu 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 Oshima main dia di nomor 6 metalhead oke ada Chie Sugawara sudah habis ya untuk yang gak cek tiket dan sekarang kita roll disini saja ya ingat tadi kalau misalnya kalian mau reroll brutal ya di release celebration rekrutmen ini untuk beginner support SS guaranteed ini ternyata pakai yang kristal berbayar ya pakai pet ini kawan ya bukan yang free ya kita disini ya rekrutmennya let's go kita hoki ya baelomo hoki oke kita rekrut lagi masih ada sekali lagi nih puluh kali pulenya butuh tiga ribu kristal set katomi tumomo wih SS3 biji game ini tuh lebih banyak kecakapannya dibanding gelutnya jadi memang lebih ini lebih ke story sih ya wuh bagus banget disini wuh anjir kalau ke domen ada taman kayak begitu enaknya oke ada fast travelnya juga siap kita ke atas training ini training ya arena arena nah kita coba nih karakter baru tadi ya sortie sortie ya ini kita pakai auto aja autonya normal deh ya oke atau kita pakai full deh kalau full itu ada ganti-ganti ya nah terus-terus lagi ada proper proper healer harus harus dibawa oke ya jadi seperti inilah guys game heaven burns ratenya menurutku nih gamenya kayaknya cocok buat kalian yang suka sama story ya karena di game ini tuh banyak banget percakapannya di awal-awal pun juga lebih banyak percakapannya dibanding battle-nya ya ke depan pastinya nanti akan terbuka lagi konten-konten yang lainnya untuk gelut ya nah disamping itu juga gue suka sama modelan explore yang dua dimensi seperti ini juga grafiknya bagus juga bro terus NPC-nya di dunia ini juga cukup aktif ya jadi berasa kayak hidup aja gitu loh di sekitaran kita di samping itu juga ini musiknya enak kali mohon maaf ini gue matikan musiknya karena takutnya copyright ya karena ketika battle itu ada yang nyanyi-nyanyi bosku oke komen di bawah menurut kalian gimana untuk game yang satu ini ya thanks for watching guys dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya